yo teman-teman semua balik lagi bareng gua Flick alias Bonnie nah di video kali ini gua bakal bahas salah satu daily mission ya bukan daily bukan misi sebenarnya cuman ini harusnya kalian lakukan setiap harinya yaitu adalah island hegemoni Oh ini di limit mission ya Nah terus island hegemoni di sini nah jadi di video kali ini gua bakal bahas apa aja yang harus kalian perhatiin nanti di akhir videonya gua bakal bikin gameplay ya caranya langsung kalian bisa lihat tutorialnya Bagaimana gua mainin si island hegemoni ini karena gua waktu belum lama ini juga gua masih bingung cara mainnya dan harus bagaimana terus jarang banget youtuber yang bikin video tentang si island hegemoni ini Nah siapa tahu kalian juga bingung Nah jadi di video kali ini kita bakal bahas tuntas gimana caranya mainin si island hegemoni hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah seek ininya ya Factions Nah nah jadi Faction itu dibagi-bagi jadi gini nih adalah strawhead pirates itu tergolong dari char-char strawheads dia itu bakal ngasih efek ya nih speed jadi dia bakal nambahin speed kalau si strawhead lalu ada CP9 kalau CP9 itu dia nambahin disini ya Nah ini evasion rate nambah 15-30% lalu ada advance city advance city cuma si magelan doang ya jadi dia ini jangan sampai kita ambil nih jelek nih ya terus ada Navy ko Navy itu dia nambah shield nah each round adds shield 2000-3000 ya ke ada semua Navy char Navy lalu itu ada Shichibukai kalau Shichibukai kita lihat nah itu randomly upgrade satu chart ke satu car ke bintangnya ya jadi bintangnya nambah ya terus ada pirate nah ini pirate kayak gini pahir tuh yang ini plunder ya nah ini plunder nah jadi ini pirate ini salah satu yang paling penting di awal game kenapa karena dia itu nambah gold kalau misalnya ada dua cara yang bertipe pirate ini kita nambah lima gold di setiap turn kita kalau ada empat itu kita nambah 10 additional gold nah ini penting banget kenapa di awal game karena kalau misalnya kita banyak goldnya itu kita bakal mempercepat naikin experience jadi semakin cepat kita bisa menambah jumlah karakter field dan juga kita bakal gampang milih-milihin karakter berikutnya nih pirate jadi gua saranin sih setiap di awal game kalian fokusnya ke pirate dulu nah ini ship of terror ship ship of terror ini trailer bark ya kita lihat ya ini fierce nah kalau bisa itu nanti kalau dilawan itu bisa kena fierce jadi takut ya tapi gua nggak tahu ya fierce itu nanti efeknya kayak gimana nanti kita coba cek lalu ada God ini ada si enel ini jelek juga ya karena nggak ada pasangannya terus Marlock nah Marlock ini fishman ya kita lihat kalau fishman itu trade-nya apa nah ini untuk fishman dia nambah critical 30% gila gede banget ya lalu eh salah malah balik tadi udah sampai Marlock ya nah terus yang terakhir whitebeard pirates kalau whitebeard pirates itu dia nambah attack dan defense untuk semua member dari whitebeard ya lumayan nih ini juga salah satu yang bagus sih whitebeard itu yang salah satu faksi yang bagus buat di endgame selain Marine ya kalau kata gua sih nah ini lumayan tuh 10% sampai 30% hal kedua yang harus kalian perhatiin adalah capabilities nah ini capabilities itu ada animal power animal power ini untuk semua karakter yang bertipe zoan nah kalian kalau bisa lihat nah ini kalau misalnya dia ada dua dia itu bakal berubah jadi zoan nanti kalau ada empat yang bertipe zoan di field itu dari awal mereka langsung berubah jadi tipe zoannya keren ya gue mau nyoba sih nanti Marco tipe zoannya kayak gimana ya penasaran gua terus force of nature force of nature itu nambah elemental damage ya Nah tuh jadi kalau misalnya element kalau misalnya tipe-tipe yang main element itu dia bakal nambah damage-nya 50-100% which is wow gila sekali ya terus ke sini ada Superman power untuk Superman power itu increase physical damage nah kalau yang physical damage itu yang tipenya milik ya yang dia mukul-mukul bukan pakai elemen ini physical damage namanya terus itu ada fighting skills nah fighting skills tuh yang gambar tangan kayak gini ini nambahin HP ya 10% 20% sampai 30% setelah fighting skills itu ada kendo skills kalau kendo skills ini dia ini ya ada ignore defense 20-50% lalu shooting skills nah ini shooting skills ini dia nambahin critical itu 5% 10% sampai 15% Oh gede ya lumayan ya untuk yang ketiga kalian cek dulu limit di sini nah disini ada whitebeard pirates jadi kalau misalnya ini kalian itu limited expansion pack ya ini gua udah ambil kalian yang mau ngambil whitebeard pirates ini menurut gua salah satu faction yang kuat banget di endgame ya ini si whitebeard nya keren terus jahsi Jozu nya juga ini banget ya apa namanya tank ngetank banget sedangkan Marco sama Vista nya itu DPS nya kenceng-kenceng gila ya jadi kalian kalau bisa misalnya mau di endgame yaitu kuat itu sih whitebeard pirates ini salah satu yang paling bagus kalian bisa beli ini hanya dengan 3000 fancy diamond aja yang menurut gua sih murah ya untuk satu set yang bagus banget ini untuk yang terakhir yang paling penting adalah strategi kita di gameplay nah gimana strateginya itu gua bakal langsung contohin aja ya start matching jadi yang pertama itu kita harus dapetin plunder dulu ya karena plunder itu bagus banget di early game kenapa karena dia itu ngasih ini ya ngasih bonus apa namanya tuh gold nah jadi kalau misalnya kita dapat habis beres pertanian itu kode dua aja yang plunder itu kita bisa dapet 5 gold coin ya dan kalau 4 itu kita udah bisa ini 10 gold coin jadi lumayan kita bisa mempercepat naikin experience dan juga kita bisa leluasa ini ya nyari hero nya gitu nyari karakter buat kita mainin ya semoga kita kocokannya bagus ya jadi karakter-karakter yang kita incer buat di mid game langsung keluar semua nah ini langsung ada king ya king lagi siapa namanya krig ini kita taruh sini aja deh krig itu salah satu plunder ya krig yang paling muncul sering tuh pearl krig sama jango nanti di tengah-tengah biasanya bagi keluar bagi Bepo ya biasanya yang keluar tuh nanti di mid game sampai late game itu rally sama low jadi itu car-car yang harus kalian dapetin dulu ya turut dari-ter betul dari-ter tet estat oke naik level Anna kita cari Manderi lagi semoga ada pada diri langsung ya wbagi langsung ada Kita langsung naikin aja experience nya Nah jadi kalau kalian lihat itu di kiri atas itu ada nomor 1 level 3 going 2 per 3 Artinya apa? Itu artinya adalah setiap level itu berapa karakter yang kita pakai Jadi level 1 itu 1 karakter Level 2 2 karakter Level 3 3 karakter Level 4 4 karakter Dan level 5 5 karakter Jadi gitu ya rumusnya ya Nah nanti di kiri bawah itu kalian bisa lihat experience Kalian membutuhkan 5 gold coin untuk ngasih 4 experience Nah sekarang gue butuh 12 ini ya 12 experience Buat naik level ke level 4 Ini kita cari lagi yang plander semoga ada Tidak ada plander disini kita bisa pindahin dulu Ada si gin Ini gin kita pakai dulu deh Kita taruh sini Sambil kita naikin experience Dan semoga menang ya Bagi damang Cuma gak ada yang jadi ya Tag yang lainnya ya Yang jadi cuman plander doang tuh 3 per 4 Habis ini kita bisa masuk 4 ya Abis ini kita lawan player nih Yang wave keempat itu lawan player ya Nice shot tuh Kita masukin naikin dulu Baru kita cari Yang bagus ace Kalau dapet ace bagus sih ace Kita cari ace Belum dapet ya Kita usup aja dulu deh Salah lagi gue naruh usup Harusnya di belakang ya Jangan taruh disini Uh dia Gainnya udah level 2 Bila bintang 2 ya Kita Seri ya tadi ya Tuh gak ada Gak ada plander sama sekali Harusnya gue tadi pilih crocodile juga bisa sih Buru-buru tadi gue Gak bisa mikir jernih Hidaru mah Bagi nama Sakit ya Udah level 2 Shigen Hissatsu siriken Enaknya kita menang nih Ngati no Tenang Yes Ini kita fokus cari karakter dulu ya Karakter kita jelek-jelek nih Ya semoga muncul Ini kita cari Kita ganti aja Ada aukiji sih Kita pasang aukiji aja dulu ya Eh Kita naikin level dulu Kita ganti aukiji dulu Oh gila-gila Uh dia udah dapet johzu Tapi cuman tiga ya Aukiji sih bakal carry kita Santai aja Hissatsu suriken 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 Cepon toho Nah ini dia Kalau ujitu Nanti kita pelan-pelan ganti Cuma kita gak akan main healer ya Gua kurang suka main healer Gua senengnya main damage Jadi nanti kita bakal cari Yang berdamage gede Ini satu suriken Suriken Hati dia Ini kayaknya kita menang nih Udah isin Jadi nice ya Kita menang ya Kita menang terus Masih sapu bersih Sampai di wave berapa nih Kita masih peringkat 1 Ini kita up Cari lagi yang lain Semoga dapet Si baginya level 2 Kita naikin ini dulu ya experience Kita gak bisa ya Tadinya gue mau masukin Satu player pemain lagi Cuman gak ini nih Gak keburu waktunya Tapi lumayan lah Baginya udah level 2 Biar ngasih damage dulu Dia juga masih 4 ya Kayaknya nih kalah terus Ini kita masih peringkat 1 ya Itu ada di kiri Itu nomor 1 tuh Itu peringkat kita Hidah rumah Hidah rumah tuh yang fireflies ya Si Ace ya Mati semua Gila belum mati Nice Waktunya kalian kalah Ini nih nih Gede Senso Kita yang menang kan Nice Nah ini baru kita isi ya Karena experience kita udah max Kita udah level 5 Waktunya kita cari Ini Nah sementara kita pasang Si sentomaru dulu Karena gue belum dapet Ini kita kasih di depan Buat shield Ini usop Kita cari lagi Kok gak ada yang bagus ya Nah ini akainu deh Pasang akainu Tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet masalahnya dia ini ya apa namanya long-range semua nanti kita lihat apakah bakal kita pake Marine atau enggak ya wuuh nice kan ada shield lagi tuh cuman gue sih lebih sedang damage sih daripada itu daripada shield ya mati dong kalah kita kita kalah loh gila lawan berempat kalah kita kita cari yang lain kita pake buah Henkok gitu ini kita buah Henkok gantiin si Usopp ini gantiin si ini aja ini kita ganti semua ya sel 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 ini kita jelek banget ya kocokannya guys oh dia udah dapet whitebeard gua kenapa nggak dapet ya whitebeard ya Jouzou meru 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 bagi damai wuhuh nih Vista lumayan nih Vista nih miru 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 apa kita bisa menang ya ini soalnya masalahnya kita udah nggak pake blunder nice kita bakal ganti sih baginya pake Vista Sambil nunggu Blackbeard yang lain ya eh whitebeard yang lain kita cari Han Koku Aoki wuh Shirohige nice ini kita ganti sini aja konek haaa Vista kita udah pasang ya udah oke nice ini kita jual aja ini kita jual aja kita cari lagi ini Aoki G kita pasang dulu ya kita pasang dulu Aoki G ya jaga-jaga aja wuh Rayleigh nice Rayleigh udah kalo nggak kalo ada Rayleigh kita nggak perlu Aoki G kita cari lagi hmm me help meru 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 Luffy mah nggak bisa kena meru 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 ya tercuma ini kita harus menang nih nice sekarang kita ganti si ininya ya si Aoki G pake Rayleigh uh Rayleigh lagi nah kayak gini kan bagus ini kita jual si 2 nya kita cari lagi karakter lain yang punya plunder aduh bepo ya plunder nya ya apa nggak ada yang bagus gitu loh kita belum ada bintang 2 nih kacau nih uh ini juga bagus banget nih lawan nih dia udah ada ini ya lengkap ya bagus ya hmm nah kalo enaknya si siapa si Rayleigh tuh ngasih itu dia defense breaker jadi defense lawan tuh jadi ini ya tipis nah ini harusnya kita menang nih ya tinggal meru 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 nih mereka 2 jejer kan nah meru meru beku loh nah kan beku gua bilang bukan beku siapa namanya batu bye bye menang kita ya semoga kita dapet Rayleigh lagi ya kalau dapet Rayleigh lagi wah gila sih udah kita cuma nggak ada plunder ya kelemahan kita tuh nggak ada plunder yah nggak ada uh nice oh my touch uh ini dia aduh salah gua mau ganti si bawahnya sama silo biar ada plunder tapi nggak papalah bawah tuh apa ya tagnya kita coba cek tagnya si bawah dulu nggak ada juga ini tag sama plunder oh dia yang ini sini sini dia physical damage uh nice kita bakal ganti bawah sama si itu ya sama si siapa namanya sama si siapa namanya lo mati kalian meru 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 jadi batu lo biar duitnya tambah kenceng kita ngincer ini ya ngincer bintang 2 sekarang Vista sama si Rayleigh harus bintang 2 dan sirohige ini kita masih peringkat 1 ya kita baru kalah sekali darahnya masih banyak ini nggak ada nah Vista ada sirohige ada nggak aduh lo nggak ini kita jual kita jual oh iwi jual jual pasang dulu jaga-jaga supaya nanti nah ini udah siap semua ya Vista gue udah udah siap 2 si Vista gue udah siap Rayleigh gue udah siap logo gue udah siap sirohige udah siap dan jadi banyak banget lagi nih sakit nggak tuh sakit nggak tuh asik sih ini udah bagus ya udah enak ya timnya udah lumayan lah ini mereka timnya belum jadi semua tuh mati nih taket tuh injek soh uh belum mati gapnya gue pikir mati loh tadi uh 5.000 guys menang lagi guys nice menang terus ya kita ya apakah yang lain udah menyerah udah wave 13 ada si ini Marco kita nggak perlu kita cari lagi ayolah sirohige 1 atau lo ini nggak ada yang aduh gue tuh suka gini nih kepencet terus ya Allah kan padahal dapet lo dasar tadi kalo cepet aja gue udah udah ini nih dapet udah jadi low nya nih naas low kita bisa level 2 ya habis ini ya hmm Rayleigh tuh asik banget gue udah bilang ya ada Rayleigh tuh jadi udah Rayleigh habis ini sirohige nah udah tamat kan lihat-lihat iya kan tamat lihat tipis semua darahnya mereka injection soto nice kan karena mereka defensenya udah udah ini ya udah ngebreak kalo udah ngebreak gitu jadi defensenya udah tambah berkurang ada yang masih pake luffy loh di apa namanya udah di mid game kayak gini udah wave 13 ini loh masih ada yang pake ini luffy winning streak kita naikin dulu levelnya ayo kita cari sirohige oh vista vista nice kita tinggal cari sirohige 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 aduh sirohige sirohige sumpidon ini gua gak dapat-dapat sirohige demi apa gua gak dapat-dapat sirohige kacau-kacau eh by the way nih Thomas Cup kita menang ya wuuh dia udah berubah jadi ini loh Marco si Jenny keren wuh keren Marco keren wuh syukur kita dodge terus tuh Marco tuh sakit ya kalo kalian punya Marco tuh wuh gila Marco tuh sakit banget cuman mati gua bilang juga apa taketok injek shot tuh gue udah rata-rata level 2 dia masih level 1 walaupun si caranya bagus-bagus ya kayak Marco Kizaru tuh bagus-bagus apakah kita selesai belum selesai ya masih wave 15 oke saatnya kita cari sirohige mana sirohige woi vista lagi kita pasang dulu vistanya sirohige mana sirohige ayo mampir oh vista lagi gak apa-apa sirohige oh vista lagi gak apa-apa vista 2 gak apa-apa kita naikin ke bintang 3 ya wow ini beda-beda nih jain tadi udah lawannya ya belum jainnya ya lupa gue udah bintang 2 juga mereka banyaknya ini susah banget ya dapet sirohige sama si siapa Rayleigh tuh mereka karena bintang 5 sih ya coin 5 jadi lebih rare ya lebih susah dapetnya tuh aduh Rayleigh gue sekarat takut tuh injection soto astagfirullah semoga menang yes menang masih menang ya ini with 15 apakah selesai apakah selesai belum ya sepertinya ya oh masih 16 ayo sirohige aduh kenapa dapetnya si joshu lagi tome kimi waa eh sirohige gak ada yang mau datang Rayleigh sirohige sama Rayleigh gak ada yang gak mau nyempil nih astagfirullah belum datang juga mereka waduh lawan udah tambah jadi padahal ya hahahaha hahahaha unturundu ini gue main sambil tiduran ya karena main si island hegemoni ini lama ya bisa sampai setengah jam lebih loh udah sekarat semua mereka gila si lo itu bintang 2 ngedodge terus ya keren keren takut tuh injek to shoot 2 mati 2 mereka ya si jane oh ini lawannya kayaknya si jane doang nih tadi soalnya kita ngelawan jane juga kan injeksyon shoot 2 nice menang lagi apakah kita udah menang habis ini harusnya beres nih yes udah beres ya hah walaupun kita gagal dapetin si si rohige sama si sparelli tapi kita berhasil ya naik ke expert 6 lumayan tuh gue peringkat 1 kan yang paling susah jane doang tadi tuh 20 menit nanti habisin itu tadi dapet 240 ya coin nanti kita lihat gue udah ada coin berapa ini ke island hegemoni kita ke store kita dapet 40 kita langsung beli soul search voucher ini yang paling utama kalian beli ya ini supaya kita bisa gaca di soul mastery oke jadi itu tips tips ya cara kalian nyelesain island hegemoni jadi memang buat yang kalian pemula-pemula tuh cukup sulit ya mainin si island hegemoni ini karena gue juga waktu itu oh ini orang gimana caranya naik bintang 2 gitu ya ini caranya naik bintang 3 gimana gitu tapi seiring waktu akhirnya gue bisa ngerti juga cara mainnya taktiknya seperti apa ini taktik gue kalian bisa coba praktekin di kalian sendiri sama cocoknya kalian di mana gitu ya oke sekian dulu video kali ini tentang island hegemoni sampai jumpa di video berikutnya ciao chau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati